Terima kasih. Puji-pujian dan menyembah bersama. Dan percayalah setiap perancangan Tuhan itulah yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Baik sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan pada saat ini. Kayak bersatu hati Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah isi hati kami. Mau menyenangkan hatiku, menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini berbawah rum di hadapan. Ini pujian kami, ini hati kami, doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Bapak. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapak hidup dalam jalanku. Agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiapu Tuhan dan agung karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami Bapak hidup dalam jalanku. Agar kami Bapak hidup dalam jalanku. Agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bapak hidup dalam jalanku. Pimpin kami di setiap waktu. Bapak hidup dalam jalanku. Besar setiapu Tuhan dan agung karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus ini kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ajar kami Yesus. Sesuai kehendakmu Tuhan. Rencanamu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Pimpin hidup kami Yesus. Oh. Perbuatanmu wajar Tuhan. Rencanamu terbaik Yesus. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Hallelujah. Oh. Ohio. Oh. Mulialan namamu Tuhan. Oh. Kami di setiap waktu Besar setiamu Tuhan Dan aku karyamu Yesus kami bersyukur padamu Mulialah namamu Tuhan Dan ajaib jalanmu Pimpin kami di setiap waktu Besar setiamu Tuhan Dan aku karyamu Yesus kami bersyukur padamu 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 Salam mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali Di acara kuasanya tak terbatas Pada hari ini mempelai Kristus Gimana kabarnya mempelai Kristus Tentunya dalam keadaan sehat Puji Tuhan pada hari ini Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa Atas kehidupan saya dan keluarga saya Atas setiap aktivitas Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bahwa nama saya adalah Ibu Wiwi Pratila Saya memiliki satu keluarga Dengan satu anak satu suami Dan pekerjaan saya adalah sebagai seorang pegawai negeri Yaitu sebagai seorang guru Saya bekerja di SMP Negeri Sembilan Dan untuk itu mempelai Kristus Sebelumnya saya akan menceritakan tentang cerita pribadi tentang saya Sejak kecil, sejak SMP memang saya sudah melayani Tuhan Waktu itu masih ada di gereja yang lama Saya sudah begitu mencintai dan keinginan melayani Tuhan itu luar biasa Jadi saya masuk melayani Tuhan itu Waktu itu saya masuk bidang sekolah minggu Sekolah minggu saya mengikuti pelayanan itu Dan pada waktu itu dari gereja yang dulu itu Saya melayani sekolah minggu ada di desa-desa Bahkan dari Nanggulan sampai Kali Bening Nanggulan sampai ke Sukarjo Saya harus jalan kaki untuk mengajar sekolah minggu Tetapi dengan rasa senang Waktu itu saya merasakan pelayanan itu menyenangkan sekali Saya merasakan pelayanan itu mengembirakan sekali Dan selanjutnya sampai saya lulus kuliah Akhirnya saya ditempatkan di suatu kota yang di luar Salatiga Dan saya mengajar di sana Di sana pun saya tetap mengajar sekolah minggu Dan akhirnya setelah saya menikah Tahun 90 saya pindah ke Salatiga lagi Dan saya mengajar di sekolahan Kristen lagi Tetapi sekolahan Kristen itu akhirnya bubar Dan dari Dignas saya ditarik untuk mengajar di sekolah negeri Memulai Kristus Waktu itu tahun 1999 akhirnya saya pindah gereja di tempat ini Disinilah saya merasakan hal yang baru Sesuatu yang luar biasa Dahulu saya sering melayani tetapi Saya belum begitu banyak mengerti Akhirnya saya masuk di gereja ini tahun 1999 Masuklah dalam SOM Di situ ada SOM pekerja waktu itu Dan ada juga SOM umum Dan waktu itu saya mengikuti dua SOM tersebut Akhirnya saya juga mengikuti ujian Pada waktu itu Gembala Sidang mengadakan ujian homelitik Dan ada satu reward yang luar biasa Waktu itu yang saya peroleh yaitu Ada satu kalimat dari Bapak Gembala Sidang mengatakan bahwa Setelah saya selesai mengatakan bahwa itu mutiara terpendam Itu sesuatu yang saya pegang terus Berarti yang semula saya itu adalah seorang pendiam Tidak banyak bicara tidak banyak omong Akhirnya ada sesuatu penyemangat dari Gembala Sidang yang saya peroleh waktu itu Akhirnya waktu itu saya masuk di tim misi Tim misi mempelai kristus Satu-satunya tim misi seorang perempuan adalah saya waktu itu Tahun 2000an Saya masuk tim misi dengan Pak Jerry Dan akhirnya disitu saya dididik Dibimbing Saya diajak pelayanan ke desa-desa Saya diajak pelayanan ke daerah-daerah Disitulah saya mulai mencintai Semakin mencintai pelayanan di desa-desa Dan saya semakin mengerti bahwa keberadaan kita di dunia ini Bahwa kita ada di dunia ini Seperti di dalam Efesos 2 ayat 10 bahwa kita adalah buatan Allah Yang diciptakan Tuhan untuk mempersiapkan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Tuhan Untuk itu saya semakin hari semakin mencintai pelayanan di desa-desa Dan mempelai kristus Sampai sekarang Tuhan izinkan saya untuk dapat melayani di desa-desa Dalam dunia pendidikan dimana saat ini saya bekerja Disitu mempelai kristus Saya belajar untuk juga melayani Karena anak-anak Kristen juga banyak Anak-anak Tuhan yang ada di pendidikan itu juga banyak Setiap tahun tentunya berubah Antara lain sekitar 70, 80, 90 itu setiap tahunnya Pada waktu saya masuk pertama di tempat dimana saya mengajar Anak-anak Kristen sama sekali belum ada kegiatan Sama sekali anak-anak Kristen kelihatan haus dan lapar akan Tuhan Dan disitulah saya mulai membuka Membuka persekutuan doa Itu ada tahun 2000an Belajar membuka meskipun banyak tantangan Banyak tantangan banyak sekali yang tidak setuju dengan semua itu Tetapi dengan kita berdoa Dan kita tetap teguh Kita tetap kuat Kita tidak patah semangat Karena tatkala kita mulai undur dengan tantangan Maka yang menantang kita ataupun yang membentengi kita Ataupun yang menghalangi kita itu akan semakin maju Tetapi kita semakin kuat Kita semakin tangguh Dan kita betul-betul kuat di dalam iman kita Maka mereka semakin hari semakin mundur Itulah mempelai Kristus Jadi kita dibutuhkan suatu kekuatan iman yang luar biasa Mulailah berjalan Guru yang ada adalah guru GTT Dengan tempat yang jauh Kadang-kadang anak-anak tidak diajar Kadang-kadang gurunya tidak masuk Disitulah saya mengajar dua bidang studi Kadang-kadang dengan jam yang sama Jadi saya mengajar agama Saya mengajar bahasa Inggris Mulai Kristus Ini adalah pelayanan yang kita hadapi Di dunia yang semula saya bekerja Di sekolah Kristen yang semula saya bekerjanya Bertemu dengan anak-anak Tuhan Akhirnya Tuhan izinkan saya Bekerja dengan banyak orang yang berbeda Nah disinilah Kita dituntut kekuatan yang luar biasa Perjuangan yang luar biasa Akhirnya sampai sekarang Ada persekutuan doa Yang anak-anak antusias sekali Anak-anak begitu bergembira Untuk menerima pelayanan Persekutuan doa ini sampai sekarang Mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Dan Dunia pelayanan itu bukan hanya di dalam dunia gereja Tentunya kita tahu tentang itu Dunia pelayanan itu juga di masyarakat Saya pun pernah menjadi ketua PKK Ibu RT itu kira-kira 15 tahun Dua periode selesai Kita istirahat terpilih lagi Dua periode selesai Kita istirahat terpilih lagi Akhirnya saya hitungkan itu ada 15 tahun Saya menjadi yang dituakan di RT itu Dan disitu saya banyak belajar Banyak hal yang saya pelajari Begitu indahnya perbedaan dalam satu masyarakat Begitu indahnya pada waktu kita boleh bersatu bersama-sama Saya belajar banyak karakter disitu Saya belajar banyak tempaan disitu Dan disitulah menjadi suatu bekal Di dalam kita melayani Tuhan Dan akhirnya setelah tim misi dari Pak Jerry itu Kelihatannya tidak ada lagi Akhirnya dari Bapak Gembala Sidang Saya masuk di dalam korwil Saya masuk di dalam korcam tingkir Dan akhirnya Maksudlah saya untuk melayani di luar kota Di luar kota itu pada waktu itu saya diberikan daftar Daftar banyak sekali orang-orang luar kota Dari gereja kita ini Banyak sekali ada orang-orang yang ada di Karanggede Ada orang-orang yang ada di Simo Ada orang-orang yang ada di Boyolali Di Tengaran ada di Ampel Akhirnya saya mencoba mencari Kasian kalau orang-orang itu tidak tergembalakan Itu pikiran saya pada waktu itu Saya dengan suami bersama-sama Untuk mencari orang tersebut di Karanggede Disitu ada 11 orang di Karanggede Dan saya mencari Setelah saya ketemukan satu saya menanyakan Apakah dari kelompok Anak-anak Tuhan yang ada di Karanggede ini Sudah terlayani Akhirnya mereka mengatakan bahwa Mereka sudah terlayani dari gereja yang ada di dekat disitu Saya bersyukur sekali Karena apa? Karena begitu jauhnya Kalau jemaat ini harus bergereja di gereja Betani Akhirnya sudah tergembalakan ada di gereja sana Akhirnya saya mencari lagi yang ada di Boyolali Dan ketemu satu dua yang ada di Ampel Ketemu satu dua Akhirnya saya gabungkan satu yang ada di Tengaran Waktu itu kita visitasi di Tengaran Saya menemukan waktu itu sudah lama sekali tidak terlayani Akhirnya saya menemukan beberapa orang Ada enam orang Kita melakukan visitasi Dari rumah ke rumah Dari rumah ke rumah kita melakukan visitasi Kita ajak lagi bergabung Kita ajak lagi untuk beribadah Kita ajak lagi banyak tantangan Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan Jadi mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Di dalam kita melayani Tuhan Banyak hal yang harus kita lakukan Yang pertama Yaitu kita harus punya hati Punya kasih buat mereka Tidak ada motivasi yang lain Motivasi kita adalah Kasih kepada orang itu dan kasih kepada Tuhan Itu satu motivasi kita Dan yang kedua Pada waktu kita mau melayani Di daerah-daerah Di pelosok-pelosok Yaitu kita mau berkorban waktu Kita mau berkorban tenaga Kita mau berkorban materi Kita mau berkorban segala hal Dan kita harus taat akan Tuhan Karena fokus kita di dalam pelayanan adalah Tuhan Fokus kita adalah Tuhan Motivasi kita adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan Nah di saat kita memiliki itu Pasti kita akan taat dan setia pada Tuhan Nah pada waktu kita masuk di dalam wilayah Tengaran Kita masuk dalam wilayah Tengaran Di situ apakah sudah menemukan banyak jemaat belum Jemaat yang kita temukan pada waktu itu tidak lebih dari 15 Tetapi dengan sebuah kesetiaan Dengan kekuatan yang dari Tuhan Dengan suatu hati yang mau mengasihi Akhirnya kita kumpulkan Kita kumpulkan kita buat satu FA kembali Dan akhirnya dari jemaat itu terkumpul Lama kelamaan terkumpul lagi Terkumpul lagi Mulai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dari beberapa orang yang ada itu Kita setia, kita ajak mereka setia Kita ajak mereka untuk benar-benar mencintai Tuhan Benar-benar mencari Tuhan Tahun 2000 Sebetulnya saya sudah diajak Pak Jerry Untuk masuk di daerah Tengaran itu Waktu itu saya masih ingat Waktu itu saya masih hamil muda Saya masih diajak Pak Jerry untuk keliling di daerah Tengaran itu Setelah saya melahirkan saya vakum Tahun 2008-2009 saya masuk lagi pelayanan di sana Sampai sekarang Jadi mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Pada waktu itu ibadah dari rumah ke rumah Kita dari rumah ke rumah satunya ke rumah satunya Suatu saat ada seseorang yang Tuhan kirimkan Kita sudah berdoa lama Kita merindukan satu rumah Hanya satu rumah Sehingga pada waktu kita ibadah Kita tidak keliling lagi Kita tidak berputar-putar lagi Dan kita merindukan kita ibadah itu tidak ditikar Kadang-kadang di daerah sana itu Dinginnya luar biasa Pada waktu kita beribadah ditikar Kita merasakan dingin yang luar biasa Juga kita kadang-kadang merasakan Karena kaki-kaki ini capek untuk duduk di bawah Dan kita berdoa bersama-sama Kita memohon kepada Tuhan Kita meminta kepada Tuhan Kita mempunyai tempat khusus Sehingga kita tidak berpindah-pindah Di dalam kita beribadah Pada suatu saat Tuhan kirimkan Seseorang yang mungkin di daerah sana Beranggapan itu orang yang diberkati Tuhan luar biasa Di Tengaran, di Kecamatan Tengaran itu sangat terkena sekali Bahwa beliau adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa Dan beliau adalah anak Tuhan Dan dari situlah Beliau mendengar suatu puji-pujian yang kita nyanyikan Pada waktu itu sekali dua kali Akhirnya beliau ikut beribadah Dan mempelai Kristus Beliau digerakkan oleh Tuhan Untuk memberikan satu rumah barunya Yaitu juglo Untuk diberikan kepada kita Untuk kita boleh beribadah di sana Kita beribadah di sana Mempelai Kristus Belum ada kursi Akhirnya Tuhan berikan berkat yang luar biasa Tuhan kirimkan kursi Kita belum punya peralatan musik yang ada Tuhan kirimkan peralatan musik Dan Tuhan kirimkan LCD Tuhan kirimkan laptop Semuanya diperlengkapi oleh Tuhan Tuhan kirimkan Tuhan kirimkan Mendoakan Apa yang kita rindukan Kita percaya Tuhan kirimkan 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 di dalam itu. Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menggenapi setiap hal yang kita doakan. Jadi, Memeraih Kristus, saya adalah pribadi yang tidak banyak bicara. Saya pribadi yang pendiam. Saya pribadi yang banyak minder pada waktu itu. Saya tidak tahu Tuhan bimbing saya untuk saya belajar pendidikan di UKSW. Di situ awal mulanya saya tidak senang. Jadi guru saya tidak senang. Karena jadi guru harus selalu belajar. Jadi guru harus selalu update dengan ilmu-ilmu yang ada. Itu yang saya tidak senang. Dan saya harus ngomong ke banyak orang. Itu yang saya tidak senang. Tetapi Tuhan mendidik saya untuk saya bisa bicara. Yang dahulu saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya minder, terlalu minder. Tidak mempunyai percaya diri. Dari situlah Tuhan mendidik saya. Pada waktu saya masuk ke gereja di sini pertama kali. Saya masuk som. di situ saya agak minder. Saya tidak percaya diri. Di situ saya dididik untuk banyak bicara. Untuk bisa ngomong. Masuk di FA. FA itu adalah tempat di mana kita dididik. Di mana kita dibimbing. Di mana kita dilatih. Di situlah saya dilatih FA pada waktu itu. Untuk bisa bicara. Jadi mempunyai kristus. Jadi mempunyai kristus. Kadang-kadang sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang ada. Itu adalah pendidikan Tuhan. Yang kita tidak tahu bahwa itu pendidikan Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan tidak enak. Kadang-kadang kita merasakan tidak nyaman. Tetapi mempunyai kristus. Didiankan Tuhan. Memproses kita. Menjadi sesuatu yang indah. Kita bayangkan aja Fas bunga. Fas bunga itu kalau bisa menjerit pada waktu di amplas dan sebagainya. Itu merasakan bahwa itu berat susah. Tetapi akhirnya Fas bunga itu menjadi kuas yang begitu indah. Jadi mempunyai kristus yang dikasih Tuhan. Terus maju tatkala banyak halangan. Banyak tantangan. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kita down. Banyak hal yang membuat kita lemah. ingat bahwa ada Tuhan di samping kita. Jadi pada waktu doa-doa kita banyak dijawab oleh Tuhan. Tetapi banyak hal yang harus tetap kita perjuangkan. Kita bersama-sama dengan jemaat di tengaran itu kita masih mempunyai mimpi. Mimpi di daerah sana itu menjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Karena tempat di mana kita beribadah tempatnya itu agak tinggi. Pada waktu lantunan lagu-lagu rohani dinyanyikan banyak terdengar di bawahnya. Dan di situ banyak anak-anak Tuhan yang tertidur. Banyak anak-anak Tuhan yang betul-betul meninggalkan Tuhan. Puluhan tahun tidak bergereja. Dan pada waktu itu pada waktu sebelum kita beribadah pertama saya mendatangi tetangga kanan-kiri depan belakang bahkan saya mendatangi Bapak RT, RW sampai diizinkan semuanya mengizinkan kita beribadah. Dan banyak yang bercerita bahwa disinilah tempat di mana anak-anak Tuhan banyak yang terdidur. Dan mempelai Kristus puji Tuhan izin itu sekarang sudah sampai ke kelurahan. kita berharap bahwa izin nanti kelak sampai ke kecematan. Akhirnya mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan itu adalah wajib dilakukan anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kita disitulah pelayanan. Hidup harus melayani Tuhan. Pada waktu saya sampaikan kepada anak-anak didik saya pada waktu saya harus melakukan kebaktian di persekutuan doa. Saya katakan kepada anak-anak besok suatu saat 10 tahun lagi 15 tahun lagi kita bertemu Hwi berharap bahwa kalian sudah menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Jabatan apapun yang kalian miliki kesuksesan apapun yang kalian miliki jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah tidak melayani Tuhan Yesus. Jangan pernah sama sekali tukarkan Tuhan dengan dunia yang fana. Jadi tetap melayani Tuhan. Jangan lupa baca verman. Jangan lupa berdoa. Ini mempelai Kristus yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mempelai Kristus yang dikasih Tuhan. Mari terus maju di dalam Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita tidak tahu umur kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. pada waktu kita ada dalam dunia ini. Mari kita buat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti untuk Tuhan. Menjadi kehidupan yang berarti untuk sesama. Pada waktu kita ditempatkan di masyarakat, pernahkah kita melakukan sesuatu? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk masyarakat tersebut? Ini yang menjadi catatan buat saya dan suami saya. Kita ditempatkan di desa ini. Kita harus menjadi berkat di desa ini. Jadi mempelai Kristus yang dikasih Tuhan. Satu hal yang membuat kita senantiasa bersyukur, saya dan keluarga bersyukur, banyak hal yang ada dalam keluarga kami. Tetapi satu hal yang menjadi catatan, jangan membandingkan berkat yang ada dalam kehidupan kami, saya dan suami dan anak dengan berkat yang ada pada orang lain. Tuhan boleh memberkati orang lain dengan banyak hal, cukup sudah dengan berkat yang ada. Betapa kami menikmati rasa syukur yang luar biasa, tatkalah kita menikmati berkat yang ada, anak yang ada kita bersyukur dengan apa yang ada, rezeki yang ada kita bersyukur dengan rezeki yang ada. Saya bekerja mempelai Kristus, dari pekerjaan ini menjadi sarana saya untuk melayani. Jadi di dalam melayani ini kita harus mau berkorban, baik itu berkorban materi, baik itu berkorban waktu, baik itu berkorban tenaga, berkorban apapun, berkorban perasaan, berperluan pikiran. Itu yang ada dalam pikiran kami. Dengan rasa senang kita bersama-sama melayani Tuhan. Jadi mempelai Kristus yang dikasih Tuhan. Dalam satu verman Tuhan yang ada di Ephesus 2 mempelai Kristus. Ephesus 2 ayat yang ke-10 ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Demikian verman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini menjadi kekuatan kami mempelai Kristus. Di saat kami maju untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan utus Tuhan utus kami dimana? Tuhan utus kami di Boyolali, di Ngampel, di Telatar, dimanapun juga. Bahkan pada waktu kita visitasi visitasi kemana? Ke daerah pelosok-pelosok itu mempelai Kristus. Karena di tengah jemaatnya itu ada di pelosok, ada di gunung, dimana mobil harus kita parkir dan kita harus jalan kaki. Karena rumah dari jemaat betani itu ada di tengah-tengah ladang yang tidak bisa dijangkau dengan mobil, tidak bisa dijangkau dengan motor. Kita bertiga dengan anak dan suami, kita berjalan turun terus. Kekuatan kami adalah kita buatan Allah, sehingga kita adalah manusia kuat dan tangguh yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik Tuhan itu sudah ditetapkan dalam kehidupan kami. Pekerjaan Tuhan itu sudah ditetapkan dalam pekerjaan kita mempelai Kristus. Untuk itu Tuhan itu menyatakan hidup di dalam kita. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Melayani itu senang, melayani itu bahagia, melayani itu luar biasa di dalam Tuhan. satu motivasi yang benar hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mengasih sesama itu harus ada dalam hidup ini. Sehingga kalau kita tersakiti, itu sudah tidak terasakan lagi. Karena motivasi kita melayani. Ini mempelai Kristus yang dikasih Tuhan. Tuhan Allah kita luar biasa. Tuhan bekerja dalam keluarga kita dengan segala keminiman yang ada, dengan segala kemampuan kami yang ada, kemampuan kami yang kami miliki. Kita tidak mempunyai kemampuan yang luar biasa, tidak. Kita hanya memiliki hati untuk Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhanlah yang melengkapi segala sesuatunya. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya. Karena kami tidak memiliki apa-apa. Kami tidak memiliki yang luar biasa, tapi hanya Tuhan yang kami miliki dalam hidup ini. ini memiliki Kristus yang terkasih dalam Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa. Tadkala kita mencari Tuhan secara betul dari orang yang tidak bisa bicara sama sekali, dari orang yang tidak mampu untuk melakukan apapun, Tuhan mampukan. Dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Memiliki Kristus yang dikasih Tuhan. Inilah kesaksian dari saya secara pribadi dan keluarga saya yang saat ini dalam acara kuasa Tuhan tidak terbatas. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi bekal dari mempelai Kristus semuanya bahwa mari bersama-sama melayani Tuhan. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Kita tidak punya kesempatan hari ini berbeda dengan besok, hari ini berbeda dengan kemarin. Jadi hari ini kita harus tetap melayani. besok kita pun harus tetap melayani sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Pempelai Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa kita bisa mendengarkan satu kesaksian kali ini dari seorang hamba Tuhan, seorang ibu, seorang wanita yang saya suka sekali karena memiliki semangat untuk berjuang melayani Tuhan dan melayani jemaat atau sesama. Setelah Ibu Iwi beratilah adalah seorang hamba Tuhan dari gereja kita. Beliau seorang pendeta pembantu yang saya nilai memiliki satu semangat, satu hati yang betul-betul mengasih Tuhan dan juga mengasih jiwa-jiwa. Kita sudah dengar bagaimana sejak dari masa remajanya, masa mudanya, dia pakai untuk melayani Tuhan. Bukan di tempat-tempat yang enak tentu, tapi juga di tempat-tempat yang tidak enak, di desa-desa harus melakukan perjalanan dan harus banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Dan saya bersyukur semangat untuk memberitakan Injil ini tidak pernah surut sekalipun setelah menikah, punya anak, punya rumah tangga, tapi semangat itu terus membarat dalam hatinya. Kita sudah mendengar kesaksian-kesaksiannya dan beliau juga menyampaikan bahwa memang tidak mudah melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, tetapi justru itulah yang memberikan motivasi buat dia untuk mengambil bagian yang terbaik, bahkan mengorbankan bagian-bagian yang terbaik dari hidupnya dan ini menjadi sesuatu yang sangat menguatkan saya secara pribadi tapi saya berharap juga khususnya buat para wanita yang mungkin merasa kami cuma wanita biasa kami tidak bisa buat banyak salah kita sudah mendengar bagaimana Ibu Wipratila dengan semangatnya dia bisa dipakai Tuhan untuk bisa melayani jiwa-jiwa bahkan hari ini saya bersyukur Betani Tengaran sudah bisa berdiri dengan satu fasilitas yang sangat luar biasa saya melihat setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya keperluannya kerinduan kerinduannya Tuhan akan cukupkan bukankah Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh Allah yang menyediakan saya juga jadi teringat bagaimana gereja ini mula-mula kita bangun semuanya dari segi materi atau fasilitas sangat minim tapi kami punya hati yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan melayani jiwa-jiwa eh luar biasa Tuhan menyediakan juga semuanya secara luar biasa jadi kalau hari ini gereja ini ada gereja juga di tengah-tengahan ada yang dilayani oleh Ibu Wipratila saya percaya pola Tuhan selalu begitu Tuhan cari orang yang mau bersungguh-sungguh hati kepadanya dan Tuhan yang akan backup Tuhan yang akan support oleh katu saya mendorong jemaah Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini mari bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan dalam semua aspek hidupmu dalam rumah tanggamu dalam pekerjaanmu dalam setiap aktivitasmu perkuliahanmu ya semua pelayananmu juga sungguh-sungguh dengan Tuhan Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak bisa menyediakan semua yang kita perlukan dia menyediakan bahkan lebih daripada yang kita pikirkan dan kita bayangkan firman Tuhan bilang bahwa tidakkah kau ketahui bahwa apa yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu tidak pernah kau lihat dengan matamu bahkan tidak pernah muncul dalam hatimu Tuhan yang sediakan bagimu oleh itu saya mendorong untuk semua mari kita jemaah Tuhan yang mendengarkan kesaksian KTT ini mari bangkit bangkitkan sekali lagi semangat untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa karena hukum utama dan pertama adalah itu yang kita sekerjakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan saya bersyukur sekali mendengarkan kesaksian Ibu Iwi dan saya berdoa Ibu Iwi dan seluruh keluarganya terus dipakai bahkan jemaah di tengah ran terus dipakai lebih lagi untuk membawa kabar baik dan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan 1 Korintus 15 58 ini ayat sangat luar biasa sekali dikatakan demikian karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan cerilah-lahmu tidak ada yang sia-sia mari saudara saya mendorong untuk semua jemaah Tuhan semua saudara-saudara mendengar kesaksian dan melihat kesaksian ini jangan kita menjadi lamban untuk merespon panggilan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan dan terus berdiri teguh jangan goyah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan kita lihat seluruh cerilah-lah kita tidak ada satupun yang menjadi sia-sia puji Tuhan mari kita berdoa Bapak kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang seperti engkau Tuhan yang memanggil Tuhan yang mengurapi kami Tuhan yang memilih kami bahkan Tuhan yang memperlengkapi kami dengan segala hal yang terbaik dan kalau hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan melalui ibu pendeta pembantu Bibi Pratila Tuhan biarlah ini membangkitkan semangat kami semua untuk kami terus bergiat melakukan pekerjaan pekerjaan Tuhan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan dan bagi sesama kami terima kasih kau berkati hambamu ibu Ibu Pratila lebih lagi dalam berkat-berkat yang melimpah terpujilah namamu Bapak kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan memergati Terima kasih Sampai jumpa